PEMICU KECELAKAAN Sesuai dengan rapat koridasi kemarin yang sudah kita laksanakan, akan mendirikan 5 pos, terdiri dari 3 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan. Di antaranya pos pelayanan Simpang Pematang yang ada di belakang kita, pos pelayanan rest area 234 km, 234 tol bakter, ulangi tol terpeka. Kemudian dari pode itu pos pengamanan di berbatas Satulang Bawang Simpang Asahan, pos pengamanan di Agung Baten, dan pos pengamanan Estitol Simpang Pematang. Setidaknya sepekan jelang lebaran terpantau lalu lintas ruas arteri dan tol Sumatra mulai ramai pengendara. Dan untuk buncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi pada tanggal 18 April mendatang atau dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.